Ditinggal pemilik rumah Pergitah Lila, satu unit rumah kayu semi permanen di Palembang, Sumatera Selatan, ludes terbakar di Lalopsi, Jako Merah. Dugaan terjadinya kebakaran saat ini belum diketahui, sementara saat ini kepolisian masih berada di TKP untuk melakukan identifikasi. Duga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangka dan dua puluh orang telah terkongkortan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api menghanguskan satu unit rumah kayu semi permanen pada Sabtu malam pukul 19.30 waktu Indonesia parah. Banyak warga di sekitar lokasi kejadian merasa panik setelah melihat kemunculan api dari atas rumah Pak Nasir. Kebakaran ini terjadi di jalan rakyat Nawawi RT7 RW2 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 3, Palembang. Menurut keterangan Hermanto, pemilik rumah, posisi rumah saat itu kosong karena dirinya pergi tahlilan. Dari belah sini, dari belah sini. Rumahnya siapa? Rumah Nasir. Rumah Nasir ya? Kita tapi yang nunggu Pak Eh? Kita tapi yang nunggu. Ya, sebelah sini kan Nasir, sebelah situ aku, aku sempat hidup Pak Eh, sebelah kan aku baik. Mas ketahuan posisi kebakaran itu kapan Pak? Mas ketahuan kebakaran itu posisi ya Pak? Habis sisalah jam-jam milanan. Kak, 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 posisi kita lagi di mana Pak? Posisi kamu lagi di mana pada saat itu? Lagi pergi tahlilan. Tahlilan. Balik tahlilan kebakaran? Yoh, kebakaran. Kamu mau kayu kalau itu Pak Eh? Yoh, bapan kalau. Bapan kalau itu Pak Eh? Ada berapa rumah itu Pak Eh? Yolkin lah, ada berapa rumah itu Pak Eh? Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Taman, ini yang kebakaran itu berapa rumah Pak? Ini satu rumah, satu unit rumah, rumah panggung, rumah kayu. Namun kita tidak tahu di bawahnya apa ada kontakan seperti itu. Tapi kita tahu, ya pasti ini cuma satu unit rumah yang kebakaran. Dugaan sementara api berapa? Oleh karena tadi kita sampai ke sini, api sudah membuka jadi. Untuk penyebab kita belum diketahui ya, belum kita pastikan. Saat ini pihak kepolisian Polsekta Ilir Timur II masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febri Ansya, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!